Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Tanpa terasa, sebenarnya kita sudah lebih dari 12 sesi. Malahnya bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 5 bulan, 4, 20 sesi. Dari dulu yang diumumkan 12, karena memang materinya banyak. Ini pun juga belum semuanya, tetapi yang garis besar, yang penting-pentingnya sudah semuanya. Walaupun sudah sesi terakhir atau penutupan, tetapi tetap nanti berkala, saya akan bikin sum termasuk untuk yang alumni camp. Karena November ini ada camp yang baru lagi, nanti akan ada follow-up camp, maka yang pernah ikut kelas kanker, kelas diabetes, kelas kebukaran seksual, kelas intensif, maka diundang lagi kalau mau mengulang sesi, atau mungkin ada tema yang baru, saya pokoknya langsungnya akan dipost di semua WA grup alumni camp, ataupun alumni kelas intensif. Malam ini yang kita bahas adalah mengenai soul healing and miracle. Jadi di kelas holistik, malah ini menjadi sesi yang awal, yang urutannya berbeda dengan kelas yang intensif. Ini pun juga sebenarnya poin-poin tertentunya sudah disampaikan, cuma sekarang bahas lagi sebentar, nanti kita akan dapat mengenai olah nafas segitiga. Olah nafas segitiga, dulu kalau di pola hidup sehat, itu modul ke-7, modul ke-6, maaf ya, modul ke-5 kan body scan, lalu modul ke-6 itu healing terapi sambil berolah nafas segitiga. Olah nafas segitiga itu banyak dipakai juga untuk jenis-jenis olah rasa, olah batin. Termasuk saya lihat di Mas Gunggung, ONG, juga dipakai untuk serial namanya Nata Rasa. Nata Rasa itu menata perasaan. Sebenarnya olah rasa juga, MBSR kalau istilahnya John Kabat-Zinn. Memang tiap orang memiliki istilah sendiri-sendiri. Nanti kita akan pinjem juga sebentar audio 8-8-nya. Kalau di saya sebenarnya modul ke-4, serial modul ke-4, kita kan ada olah nafas soka cita, olah nafas pengharapan. Kalau masuk di YouTube, ketik modul atau workshop. Maka akan muncul olah nafas serial kalau menggunakan istilah Mas Gunggung, Nata Rasa. Kalau istilah saya, ini kan ngambil dari John Kabat-Zinn. Maka serial yang namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. MBSR itu isinya olah rasa, maka nama judulnya adalah olah nafas pengharapan, olah nafas cinta kasih, olah nafas ketenganganan batin. Nanti namanya MBSR, senamnya pun senam MBSR, atau body stretching MBSSR, di mana gerakannya pelan-pelan dan dinikmati. Kalau bisa lihat lagi gerakan itu saya senamnya. Gerakannya pelan sekali karena menikmati gerakan, namanya prinsip MBSR itu mindfulness. Jadi dinikmati, bergerak pun dinikmati, nafas dinikmati, gerakin tangan dinikmati, muter badan dinikmati, itu namanya MBSR. Kalau satu, dua, tiga, itu namanya senam. Jadi memang berbeda, atau olahraga berbeda. Body stretching bentuknya raganya bergerak, tapi mindfulness, ruas demi ruas pergerakannya dinikmati. Nah, itu termasuk MBSR. Ada olah nafas ucapan syukur. Semua ini olah nafas ucapan syukur, olah nafas ketenganganan batin, olah nafas cinta kasih, olah nafas pengharapan. Kalau teman-teman misalnya sudah menyimaknya, saya harap sudah menyimaknya, karena pernah di pos di WA Group. Maka itu aba-abanya, tarik lapan, buang lapan. Tarik lapan, buang lapan. Pelan-pelan, terus habis itu dihentikan. Diganti audio, kata-kata, sugesti dari saya. Boleh juga dengan audio lagu atau musik, lalu aba-aba nafasnya, bukan tarik lapan, buang lapan, tarik, tapi nafas segitiga. Nanti yang kita coba pakai malam ini, nafas segitiga, dari, kita pinjem punya Mas Gunggung, yaitu Ritme 888. Saya rekomendasi kalau mau ikut kelas, ada kelas khusus Natarasa, silakan ikut. Nanti pasti dijelasin lebih lanjut. Dari segi ilmiahnya, jurnalnya, apa gunanya 888. Kalau di saya, ada juga nafas segitiga. Yang saya ambil, bukan dari Mas Gunggung, tapi dari Lukas Rockwood. Coba kalau saya tunjukkan, workshop, olah nafas segitiga, berjara-bjara, masuk YouTube, petik olah nafas segitiga. Makanya yang paling atas, workshop 6A, olah nafas segitiga, healing terapi, olah nafas segitiga, lalu ada satu lagi, yang 6B, olah nafas segitiga, Lukas Rockwood. Lukas Rockwood juga pengikutnya, di dunia ini ada jutaan. Maka saya ambil dari dia. Kalau saya ambil, saya tulis di judulnya, malah nggak apa-apa. Kalau nggak ditulis sumbernya, nggak ditulis di narasinya, bisa diklaim. Berarti mengaku-ngaku atau membaca menjiplak. Tapi kalau menyebutkan, malah mereka mendapat endorse. Itu segi moral, menyebutkan ilmunya itu diambil dari mana. Nggak boleh ngaku, ini penemuan saya. Olah nafas segitiga, juga saya ajarkan, yang saya ambil dari Lukas Rockwood. Di mana waktu olah nafas itu pakai, tutup hidung satu, tarik, tahan, buka hidung sebelahnya, buang. Kenapa begitunya, nanti silakan disimak, kalau belum, walaupun di post di grup, tapi nggak disimak, ganti dengan malam ini, melihat atau melihat rekaman yang sekarang, kalau gitu saya tak lihat itu, yang workshop 6B, nafas segitiga, Lukas Rockwood. Walaupun di jangka pancin, nggak ngajarin begitu, tapi ya, supaya mendapat pelajaran dari berbagai sumber. Nah, nanti, kita ambil angkanya, detiknya, dari Mas Gunggung, 888, terus kita ganti musik yang, kalau saya kan selalu menggunakan musik, yang tenang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, mengenai, Soul Healing and Miracle. Apa sih yang dimaksud dengan, pemulihan roh? dan kesembuhan mujijat, Soul Healing and Miracle. Saya mohon izin kepada yang tidak Kristen, untuk mengambil dari kitab Ayub, tapi setahu saya, Ayub itu juga, Nabi Ayub juga ada di Muslim, jadi sebenarnya dia Nabi Lintas Agama. Kenapa di sebuah Nabi Lintas Agama? karena Ayub ini kan hidupnya pada zaman Abraham. Jadi Abraham punya anak namanya Iska. Isak punya anak namanya Yaakob, dan Esau. Esau menurunkan bangsa Moab, dan Yaakob punya anak 12, yang menjadi bangsa Israel. Abraham punya anak Iska dan Ismail. Ismail menurunkan bangsa Arab. Jadi leluhurnya sama, Abraham. Jadi Abraham agamanya apa? Ya bukan Yahudi, orang Yahudi itu keturunan Yaakob, cucunya Abraham. Setelah Abraham meninggal, sekian ratus tahun kemudian, sampai seribu tahun itu, keturunan Yaakob ini kan di Mesir, menjadi bangsa Bani Israel. Jadi sebelum bangsa Israel ada, sebelum agama Yahudi ada, maka ada orang namanya Ayub, yang hidupnya pada zaman Abraham. Ayub itu sakit. Sakit seluruh badannya, tubuhnya sakit, batel, alergi, nafas, berkata megap-megap, nafasnya susah, dan seterusnya. Yang menarik Ayub itu berkata, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Roh Allah membuat aku hidup, dan nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Di sini ditulisnya membuat aku hidup, karena memang tergantung versi terjemahan. Jadi Ayub sendiri mengalami, atau mengatakan bahwa dia sembuh itu, diantaranya karena nafas yang maha kuasa, di mana nafas yang maha kuasa itu ada dalam lubang hidung. Ini yang sering dipakai juga beberapa pelajaran prana. Kalau di India namanya kan prana. Prana itu kan ruah atau roh. Atau kalau yang ikut camp kesembuhan holistik, ayah guru yang Pak Ustadz Saiful Karim juga mengajarkan rahasia nafas, yang prinsipnya sama dengan Ayub itu. Di mana dikatakan bahwa Pak Saiful Karim itu mengatakan nafas itu adalah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Karena nafas itu bukan punya kita. Kalau Tuhan mengambil nafas kita, kita mati. Nafas itu punya kita atau punya Tuhan. Lalu nafas itu tidak sekedar oksigen. Maka nafas itu menyembuhkan. Itu berbicara sedikit mengenai misteri nafas. Dan apa itu nafas. Bukan sekedar oksigen, tapi cara berhubungan kita dengan Tuhan. Pemahaman kita tentang nafas membuat kita bisa menikmati nafas lebih dalam lagi. Oke, lanjutkan dulu. Pertanyaannya adalah kalau kita bernafas itu cara kita berhubungan dengan Tuhan, tapi kalau kita tidak merasakan Tuhan. Dan banyak orang begitu ya. Kok Tuhan itu kayak nggak nyata. Kalau kisah-kisah zaman dulu, zaman para nabi, para rasul itu kok kayaknya mereka tuh berhubungan dengan Tuhan itu kok nyata. Kalau bagi saya, nyata. Kalau tidak nyata, maka saya berikan ilustrasi. Ilustrasinya itu di ruangan kita ini ada Wi-Fi, ada gelombang radio. Tapi kita nggak dengar suara radionya. Karena kita nggak buka di HP kita, kita nggak install program radio. Coba kita install aplikasi radio sonora. Bagi kita diinstall, gelombangnya dipasin, keluar suaranya. Sama juga Tuhan itu sama kita, kita nggak nyambung sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Apapun agamanya, kita nggak bicara agama, tapi Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu salah. Tuhan itu bahwa benar. Tuhan itu najis. Tuhan itu kudus. Jadi gelombangnya Tuhan seolah-olah begitu. Kalau radio ada gelombangnya, internet ada gelombangnya, atau ada esensinya malah lebih daripada bentuknya, tapi esensinya itu ya Tuhan itu kan kudus, benar, dan kasih. Makanya kalau kita nggak merasakan Tuhan, jangan-jangan gelombangnya berbeda. Tuhan gelombangnya kasih, hati kita penuh iri, dengki, kebencian, curiga, jemburu. Tuhan itu maha kasih, kita maha jahat. Kita jahat, kita sombong, kita najis, kita cemar, kita kurnu. Tuhan itu benar, kitanya salah, negatif, nggak nyambung. Makanya kita nggak merasakan Tuhan. Makanya dalam konteks mengenai kesembuhan karena kehadiran Tuhan di dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu sebenarnya tempatnya Tuhan. Kalau mengacu pada pernyataan Ayub, kita menghirup nafas, itu seperti cara kita berhubungan dengan Tuhan. Atau kalau yang beragama Kristen, sebenarnya memang ada bahwa tubuh kita ini baik roh kudus, baik alah. Kalau orang Jawa juga ada konsep manunggaling kawulokusti, di mana Tuhan itu tinggal di dalam kita. Tapi Tuhan tinggal di dalam kita itu kan di roh kita, di nyawa kita. Kalau tubuh kita najis, Tuhan tidak terasa oleh tubuh. Bahkan kadang jiwa pun nggak terasa. Maka gimana caranya tubuh kita, jiwa kita merasakan Tuhan? Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan dengan pelajaran-pelajaran meditasi yang mereka tidak membahas dari sisi agama. Tapi saya melihat ada hubungannya. Contohnya, energi kesembuhan, energi mujijat itu ada di dalam suasana heaven atau sorga. Tapi di sini ada energi kematian yang disebut neraka. Nah, ini semuanya berhubungan sebenarnya dengan perasaan. Di mana ketika orang itu merasa malu, merasa bersalah, apatis, takut. Kita sebut beberapa saja, kemarahan, kesombongan. Makin bahaya, makin membawa kematian apa? Yang paling bawah, malu dan rasa bersalah. Takut, lebih mematikan lagi rasa bersalah. Self. Gelti, rasa menyalahkan, menghakimi diri sendiri. Kemarahan pun, ketakutan juga. Kalau kita pada ayatnya, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir saja, tidak bisa menambah sejengkal hidup. Artinya khawatir saja mati, apalagi takut, lebih cepat mati lagi. Tapi yang lebih mematikan, menurut David Hopkins, itu adalah rasa bersalah. Tapi apa yang menyembuhkan? Penerimaan diri. Maka ada modul saya, gambar diri. Ada kebijaksanaan, ada cinta kasih. Dalam gambar yang lain, saya lebih suka yang ini, lebih singkat. Di bawah ini, tetap sama, mengenai rasa bersalah, malu, ketakutan. Di sini, cuma di sini tidak disebut seperti tadi, neraka atau kematian, tapi disebut survival. Tidak sembuh-sembuh, tidak mati-mati. Bertahan hidup saja. Tapi kalau di sini paradigma spiritual, di sini adalah kesembuhan. Di mana itu kesembuhan? Ada kasih, ada damai sejahtera. Di mana ketika ada kasih, prosesnya orang bisa mengalami pewahyuan atau inspirasi. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, prosesnya mengalami kesadaran murni atau tau sejati, kalau dalam istilah meditasi. Kembali lagi saya bawa ke sini. bagaimana orang bisa hidup tanpa rasa bersalah. Kenyataannya kan dia bersalah. Kenyataannya kan dia berdosa. Maka sebenarnya, kalau saya loh, bagaimana orang bisa bergerak dari rasa bersalah misalnya, menuju cinta kasih atau damai sejahtera. Lompat dari paling bawah, rasa bersalah, rasa berdosa, lompat ke atas, merasakan damai sejahtera. Maka kalau saya mengatakan, tidak mungkin tanpa kita itu nyambung dengan gelombangnya Tuhan. Di mana Tuhan itu benar, kudus, dan kasih. Kita bilang maha kasih saja. Mau Kristen, mau Islam, mau Katolik, pasti saya percaya sama. Tuhan itu maha kasih. Bentuk kasihnya itu apa? Maha pengampun. Sekarang kita hubungkan antara iman, keyakinan, dengan meditasi. Iman, keyakinan, dengan olah hati, olah nafas. Menurut saya, harusnya kalau kita itu percaya Tuhan, itu maha pengampun. Dan itulah cara kita bisa meninggalkan rasa bersalah. Untuk naik ke rasa damai sejahtera. Kenapa kita merasa damai? Karena kita percaya dosa kita diampuni. Saya balik lagi ke sini. Karena namanya soul healing and miracle. Di mana sih caranya kita nyambung dengan gelombangnya Tuhan? Dengan kata lain, nyambung itu terbentuk relasi. Relasi itu terbentuk karena percaya. Di mana kalau saudara punya suami, punya istri. Kalau Anda pergi, baru satu jam keluar dari rumah, sudah sampai di mana? Mampir sarapan. Sama siapa? Sama si ini. Laki atau perempuan? Perempuan, kamu depan-depanan apa sebelahan? Tanganmu di atas atau di bawah? Nanti dua jam lagi ditanya, kamu di mana? Ngopi sama siapa? Siapa saja? Ada lagi nggak yang lain? Itu Anda merasa dicintai atau merasa dicemburui? Anda merasa dicintai, diperhatikan, atau nggak dipercaya? Kalau Anda nggak dipercaya, Anda kan marah. Bahkan mungkin kalau orang pacaran, jangan bilang menikah. Laki pacaran, WA-nya gitu melulu. Ya berantem lah. Kamu tuh percaya sama nggak sih? Saya nggak sih? Kalau nggak percaya, yaudah kita putus aja. Putus dah, karena nggak percaya. Coba, malam ini kita bikin renungan aja ya. Apakah kita itu yang Islam sholat, yang Kristen bekerja, nyanyi, beribadah, banyak kolektor. Tapi kita tuh percaya sama Tuhan nggak sih? Kita tuh percaya nggak kalau dia itu mengampuni. Kan ada orang yang minta ampun sama Tuhan, tapi nggak percaya kalau diampuni. Contoh. Ini contoh lagi, bukan dengan Tuhan dulu ya. Orang tua anak. Gimana kalau Anda punya anak umurnya 3 tahun, 4 tahun, sudah mulai bisa bicara 2 tahun. Papa, minta maaf ya, Pak ya. Aku tani pagi mencain gelas. Oh iya, 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 Bapak ampun nih. Bapak aja nggak lihat. Kok kamu ngaku? Kalau kamu nggak ngaku juga apa nggak tahu. Ya, karena aku yang mecahin. Jadi aku ngaku. Ini anak bayi. Terus malam-malam sebelum tidur, dia datang lagi. Papa, maaf ya. Aku tani pagi mencain gelas. Iya, Pak udah ampun nih. Bicuni anak. Gimana kalau setiap malam dia minta ampun untuk dosa yang sama? Yaitu mencain gelas. Hari ke-10, Pak. 10 tahun yang lalu, aku mencain gelas. Kalau saya jadi bapaknya, saya nangis. Pertama, anak saya goblok banget ya. Oon banget ya. Kedua, apa dia nggak percaya sama saya? Yang ketiga, saya nangis sedih. Apa selama ini saya nggak pernah mengampuni? Jadi dia nggak yakin kalau saya ampuni. Nah ini mohon maaf nih kalau saya menggunakan ilustrasi yang itu anak yang bodoh ya. Anak Oon atau anak yang nggak percaya orang tuanya. Maka kalau saya, ini kalau saya loh ya. Bagaimana saya punya bisa hidup penuh sukacita, damai, sejahtera, tidak ada rasa bersalah walaupun pernah bersalah. Kalau saya percaya Tuhan itu maha pengampun. Jadi untuk dosa yang sama, saya tidak pernah minta ampun dua kali. Saya pernah nyuri buku di perpustakaan. Saya pernah maling. Saya pernah nonton film porno. Saya pernah onani. Lalu kalau saya ingat, apa saya minta ampun lagi? Enggak. Kalau saya ingat, saya pernah maling buku misalnya. Saya nggak minta ampun lagi. Tapi saya berterima kasih. Tuhan terima kasih. Saya pernah maling buku. Tapi Tuhan baik, Tuhan ampuni saya. Aku bersyukur Tuhan mengampuni saya. Tuhan baik banget. Makasih Tuhan. Karena Tuhan ampuni, aku bisa merasa tenang, merasa damai. Sekarang aku juga pengen orang yang bersalah kepadaku, juga bisa hidup tenang. Aku juga mau ampuni dia. Jadi saya percaya kalau Tuhan itu mengampuni saya. Karena saya percaya, saya punya relasi. Karena banyak orang tidak punya relasi dengan Tuhan. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya Tuhan itu konsep, teologi, atau dia pribadi. Kalau dia pribadi dari hidup, lalu dia berbicara. Kalau saya berbicara, saya bisa mendengarkan suara Tuhan di hati nurani saya. Kalau kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, kita tidak berhubungan dengan Tuhan, berarti kesembuhan kita mengandalkan apa? Obat, suplemen, dokter. Padahal saya mengajarkan kesembuhan holistik itu, di mana juga Ibu Sinta, Ayah Guru, kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kesembuhan. bukan berarti lalu nggak tidur, nggak makan, makan ngawur, ya enggak. Holistik itu seluruh aspek. Tapi dari segi hati yang terdalam, hati nurani, kita percaya banget Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha penyembuh. Maka kalau saya pas kolah nafas pribadi, atau dulu yang di pola hidup sehat, PHS pertama-pertama, saya sering banget setel lagu. Kolah Tuhan penyembuhku, kolah Tuhan penyembuh. Yakin aja. Atau ada olah nafas yang bimbof yang dengan audio dari saya. Kan ababanya bukan tarik. Buang. Tarik. Buang. Kan nggak begitu ababah yang dari saya, yang saya berusaha post di WA Grup Materi. Jadi sekarang yang dulu pengumuman, saya ganti WA Grup Materi, audio, bimbof satu, bimbof dua, tulisan saya post. Begitu kan ababahnya kan, nafas dari Tuhan. Sembuhkanku. Nafas-nafas dari Tuhan berarti tarik nafas. Karena ababahnya kan tarik nafas. Buang lagi tarik nafas. Buang lagi nafas dari Tuhan. Sembuhkanku. Kenapa? Ya karena itulah. Keyakinan saya. Tinggal karena lintas agama, ya waktu nafas dari Tuhan, ya Tuhannya masing-masing. Tapi mestinya kan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha penyembuh. Tuhan itu maha pengampun. Dan dia hidup karena dia pribadi. Bukan doktrin, bukan dogma. Walaupun ada pelajaran tenang Tuhan. Itulah dogma. Tapi Tuhannya sendiri kan bukan dogma. Dia pribadi. Dia hidup. Bukan bisu. Bukan patung. Bukan Tuhan patung. Tuhan yang hidup. Maka manusia kita mencoba untuk bisa nyambung dengan Tuhan. Sebagai sumber kesembuhan yang tertinggi. Bagaimana cara nyambungnya? Ya pasti bisa. Asal kita menyamakan frekuensinya. Yaitu benar, kudus, dan kasih. Ternyata ini juga sejalan menurut saya dengan pelajarannya David Hofkin, walaupun menggunakan istilah yang berbeda. Di mana kesembuhan itu ada di dalam hati nurani, di mana penuh damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Makanya kalau David Hofkin membuat urutan level rasa yang juga menjadi level energi, karena di sebelahnya ini ada energi, makin besar angkanya, makin tinggi energi kesembuhannya, maka kalau John Kabat-Zinn mengatakan, it's not about breathing, it's spiritual journey. Jadi akhirnya John Kabat-Zinn telah mengajar olah nafas selama 50 tahun, ia menekankan pada proses perjalanan batin untuk meninggalkan paradigma neraka, paradigma survival yang bertahan hidup ini, menuju paradigma surga yang di atas, di mana di situ ada kesembuhan. Segala usaha kita itu fokusnya sebenarnya pada perjalanan spiritual, di mana kita bisa mengatur hati kita dan mengendalikan hati, bukan dikandalikan oleh lingkungan, perasaan kita yang kita yang menentukan, batin kita yang kita yang menentukan, untuk menghadapi keadaan, bukan keadaan yang menentukan perasaan kita, kita hidup di bawah keadaan. Memang keadaan menakutkan, tapi kita mengambil keputusan untuk tidak takut. Mudah, susah. Itulah kenapa harus belajar. Dan belajarnya modul demi modul. Sehingga akhirnya kayak senci, kayak meditasi. Walaupun kalau mau secara teknik, menggunakan teknik nafas, kita dengan olah nafas 55, gelombang otak kita dari beta ke alpha. Kita makin pelan lagi 15-15, 20-20, kita naik ke teta, kita nafas 25-25, pelan banget, atau tetap 88, tapi tenang, makin tenang, kita ke delta. Tapi kalau keterusan di delta, enggak turun-turun, ya orangnya menjadi halunisasi, halunisasi kruvenial, bisa ide terus, enggak kerja-kerja. Jadi kita tetap putus juga, ada di gelombang alpha untuk kerja dengan benar. Inilah yang disebut dengan perjalanan spiritual, ketika orang berjalan dari perasaan yang di bawah, naik ke atas, dan ketika sampai di atas ini secara penuh, disitulah terjadi kesembuhan mujijat, kesembuhan spontan. Kalau berbicara kembali lagi mengenai konsep hakiki dari Tuhan, adalah kasih, disini kasih. Disini ada kebenaran. Enlightenment. Kesadaran murni itu ketika orang hidup semuanya berdasarkan kebenaran. Maka sebenarnya, mau pendekatan psikologisnya John Kabat Sin, mau pendekatan agama, akan berujung pada hal yang sama, di mana hal-hal seperti ini, kalau kita kembali ke modul inner healing, di mana perasaan menjadi pengendali penentu hormon, maka menjadi klop. Ketika orang perasaannya ada di atas ini, maka semua yang ada dalam tubuhnya adalah hormon-hormon positif yang mengatur kesembuhan, mengatur self-healing, kesembuhan sendiri, antioksidan super yang namanya glutation, buperoksid, dismutase, dan katalase, diproduksi melimpah, dan bukan melawan radikal bebas, dan ketika hatinya ada di atas ini, gelombang otaknya di teta, tidurnya pasti pulis, ketika tidur pulis terjadi regenerasi sel, malah kesembuhan adalah hal yang pasti, bahkan percepatan. Maka itulah yang sebenarnya disebut dengan kita hidup di dunia, tapi kita merasakan Tuhan, yang adalah benar, kudus, dan kasih. Nah, sebelum kita praktek, ini juga yang diajarkan oleh, kembali kepada teorinya, Detrick Slinghart, di mana paling atas itu level kesembuhannya paling tinggi. Ketika kita berbicara diet, orang kanker harus makan begini, 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 nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sampai jelimet, sebenarnya kita sembuh dengan mencoba sembuh lewat tubuh fisik, yang pengaruhnya hanya 10-15 persen. Ketika kita mulai olah nafas, Jigong, Tai Chi, itu kita sebenarnya mencoba sembuh lewat tubuh energi. Kalau di sini nggak pakai olah nafas, nggak pakai meditasi, nggak pakai body stretching yang males, bisa diakali kan, pernah dikenalkan juga pakai pakaian far infrared. Jadi tubuhnya, energinya biar lancar, karena dikasih pakaian yang memancarkan inframerah. Bisa pakai kalung, pakai ini itu, yang energi skalar, bisa juga itu masih berbicara tubuh energi. Tapi yang lebih kuat lagi daya sembuhnya adalah tubuh mental. di mana berbicara mengenai MBSR, MBCT, inner healing, luka-luka batin, kesembuhan batin, membuang kesedihan, menuju kegembiraan, membuang kebencian, menuju cinta kasih, pengampunan, menghidupkan hati nurani, membongkar akar masalah, alam bawah sadar. Ini kan sebenarnya tubuh intuisi dan tubuh mental yang pengaruh kesembuhannya lebih tinggi lagi. Tertinggi adalah ke tubuh roh, yaitu hubungan dengan Tuhan. Detrick Slinghart mengajarkan lima level kesembuhan ini. Kalau kita sampai di level yang kelima, ya harusnya tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh. Masalahnya bukan tidak sembuh, masalahnya kita tidak mencapai level itu. Dan ini sebuah perjalanan spiritual yang harus dipelajari. Di saya, mengenai tubuh roh ini, nanti silahkan mau dilanjutkan, karena sebenarnya saya sudah rekam, saya mau tunjukkan saja, yaitu modul 15. Jadi bisa masuk YouTube, lalu ngetik modul 15 jadwal. Itu serial, Soul Healing and Miracle. Di mana bukan hanya saya, yang ajar juga ada Ibu Sinta. Jadi serial modul 15. 15.1, 15.2, 15.B. Ini mengenai Ibu Sinta yang ajar, penentu pikiran untuk sehat. Ada juga mengenai power of knowledge, itu juga Ibu Sinta. Nanti saya mau post yang power of knowledge. ini di Ibu Sinta yang ajar. Ini di Ibu Sinta yang ajar. Jadi di serial workshop 15, maka selain saya, juga ada Ibu Sinta. Kalau misalnya ditambah 15.B, nanti lebih banyak lagi yang muncul yang Ibu Sinta. 15.B itu ada sampai 9. Jadi 15.B, 1, 2, 3, 8, 5. Kalau mau diurutin dari bawah, workshop 15.B, 1 itu pesan cinta Tuhan untuk tubuhku. 15.B, 2 itu kesembuhan spontan. 15.B, 3, nanti kalau nggak muncul bisa di-search ya. Tapi paling nggak jadi tahu. Ada 15.B, 1, 2, 3, 4. 15.B, 5 itu tujuan hidup dan kesembuhan. 15.B yang ke-8 itu power of knowledge. 15.B yang ke-9 yang terakhir adalah pikiran penantu sehat. Ini serial. Ini aja ada 9 sesi untuk serial Soul Healing and Miracle. Yang di saya, 15 tanpa B. Itu bisa juga 15. Ayub. Itu 15.1, 2. Kalau ada 15.3, mestinya ada. Ini ada 15.3. Sampai 15.3, yang dari saya. Itu serial dari Ayub 1, Ayub 2, Ayub 3, Ayub 4. Ada 4. Itu adalah semuanya membahas mengenai kesembuhan spontan. Kesembuhan roh. Modul-modul dari pendalaman dari level tertinggi kesembuhannya, si Dedrick Screamhart. Di mana yang mengajar ada saya, ada Ibu Sinta, yang beratama Muslim, ada Pak Ustadz Saibul Karim, dia hanya mengisi satu sesi kalau yang di rekaman di Youtube saya. Karena yang lain tidak di rekam, tapi menjadi modul kalau ikut camp. Beliau mengajar biasanya sekitar 5-6 sesi. Kalau di camp yang diadakan Ibu Sinta, khusus mengenai tubuh roh ini. Jadi kalau kita camp kesembuhan holistik, kita nggak bahas yang namanya antioksidan, diet, orang kanker harus begini-begitu, makanan. Karena itu levelnya di bawah. Daya sembuhnya hanya 10%. Kenapa kita nggak belajar yang daya sembuhnya lebih tinggi? Untuk hal-hal yang berupa olah batin, olah pikir, olah rasa. Karena di sini yang akan menentukan nanti, kalau kita berbicara mengenai sistem imun, itu yang akan mengendalikan sistem imun kita, terutama adalah hati nurani ini. Jadi orang untuk bisa sembuh itu butuh nutrisi. Bicara vitamin, mineral, antioksidan, yang namanya Ibu Elizabeth Subrata, Pak Wawaruntuh, berapa puluh sesi, nggak selesai-selesai, bahas mengenai mikronutrien, makronutrien, lemak, karbohidrat, segala macam. Tapi itu baru-baru ngumpulin bahan baku. Bahan baku penting juga. Kalau nggak ada bahan baku, gimana mau rumahnya jadi rumah kesehatan. Tapi bahan baku ini hanya akan dibuang jadi BAB, jadi kencing, jadi keringat kalau nggak ada tukangnya. Tukangnya itu enzim. Makanya kita perlu makan enzim dari sayur mentah, buah mentah, atau romil. Itulah kenapa dalam satu minggu ini saya nge-post terus mengenai romil, karena itu sumber enzim. Ini vitaminnya udah lengkap semuanya. Yang nggak sehat, gimana mau sembuh, enzimnya nggak ada. Enzim itu ada di makanan mentah. Makanya kita butuh makanan mentah atau romil. Tapi sudah makan romil kalau nggak ada mandornya. Mandor itu hormon. Nah, hormon itu nggak bisa diimpor dari luar tubuh. Hormon itu diproduksi tergantung perasaan. Kalau perasaannya negatif, bukan hormon, preman, malah bahan bakunya, vitaminnya dibuangin semuanya jadi BAB. BAB-nya warna merah, hijau, kuning, bukan karena detok, tapi yang diminum tadi itu antisokkiran, segala macam itu dibuang lagi jadi BAB. Nggak sembuh lah, mahal-mahal dibuang. Kenapa? Yang muncul preman. Nah, dalam tubuh Anda ini ada preman atau ada hormon. Tergantung apa? Tergantung perasaan. Makanya ada modul olah rasa. Modul olah nafas, ketenangan batin. Sering, Pak, saya kanker. Modul yang mana? Satu kesatuan, nggak bisa. Tarik buang, tarik buang, tarik buang, bikin tubuh alkali. Tapi yang untuk menentukan hormon, yang olah nafas, yang ketenangan batin, cinta kasih, pengharapan, inner healing, lupa batin, justru itu jauh lebih penting. Tapi banyak orang nggak nyima, nggak tertarik. Kan saya bisa melihat. Wim Hof, dilihat oleh 50.000 orang. Begitu ketenangan batin, cuma seribu orang. Kalau member BAB-nya sama. Jadi yang dilihat, orang lebih senang hal-hal yang kelihatan saja, pokoknya pH-nya jadi tujuh. Padahal ada yang lebih penting daripada pH, yaitu hormon. Hormon ini penentunya perasaan. Tapi perasaan kita fluktuatif, tergantung keadaan. Tanggal muda, perasanya gembira, muncul endorbin, sehat. Tanggal tua, marah, muncul preman, kortisol, bahan baku dibuangin. Jadi perasaannya tergantung keadaan. Itulah kenapa siapa yang bisa mengendalikan perasaan hati nurani. Inilah modul 15. A, B, C, D, E, F, B. Modul 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Dan kita hanya seajarkan satu saja. Saya harap 2 dan 9, sampai 2, 3, 4, 5, 6, 9, silakan dipelajari sendiri di YouTube. Malam ini sebagai penutup, Anda jadi mengerti secara keseluruhan betapa pentingnya hati nurani ini. Tapi nggak bisa juga. Yang pentingnya saya dekat sama Tuhan, tapi makannya ngawur. Berarti tukangnya ada, mandolnya ada, tapi bahan bakunya, misalnya makan rumah, tegelnya udah retak-retak. Rumahnya roboh, nanti kesehatannya roboh. Jadi holistik itu artinya makan sehat ya perlu, makan enzim ya perlu, romil, punya perasaan yang baik supaya yang keluar hormon, bukan preman perlu juga, tapi perasaan kita stabil karena kita punya hati nurani. Nah hati nurani stabil karena dalam hati kita ada Tuhan. Dengan demikian kita menangkap secara keseluruhan. Jadi inilah yang sebenarnya ada dalam konsep fungsional, medisim, atau kesembuhan holistik secara keseluruhan. Sekarang kita praktek olah nafas. Kita sekarang praktek olah nafas yang gampang, yaitu segitiga, tarik 8, tahan 8, buang 8. Terus diganti, dilanjutkan dengan teknik tarik 8, tahan 8, buang yang 8, tapi angkanya saya buang. Saya ganti musik. Nanti lama-lama teman-teman kalau sudah terbiasa tarik 8, coba dengan teknik yang sama ganti lagu sesuai agama masing-masing. Misalnya lagi lagunya itu pilih kata-kata yang tergantung tujuhnya kan olah rasa. Lagi takut nih. Kalau koslahku, kalau Tuhan besertaku, ku takkan berjalan sendiri, ku tahu Tuhan. Kita yakin Tuhan menyertai, kita yakin Tuhan tolong. Kita lagi enggak ada badan. Hasil tes lab yang bagus, jelek. Kalau Tuhan menyembuhku. Kalau saya Kristen, saya taunya lagu-lagu begitu. Yang Muslim kan punya lagu-lagu yang lain. Tapi sambil dengerin lagu itu, tarik nafas 8 detik, stop, tahan 8 detik, buang nafas 8 detik, tarik lagi 8 detik. Kita biasain dulu. Tarik 8, tahan 8, buang 8. Nanti saya stop ritmanya, kita ganti lagu. Lagu, kalau saya, nanti saya ganti lagu yang umum. Nanti saya ganti lagu ini aja musik yang menenangkan jiwa, yang selalu saya pakai. Kalau sambil nunggu kolah nafas. Nah, pas merekam lagu, pas ini kita enggak, saya enggak rekam, karena file-nya punya orang lain, nanti saya bermasalah di Youtube saya. Jadi, paling enggak, kita tunjukkan dulu mana yang kita pakai. Jadi, nanti kalau yang denger rekamannya. Jadi, kita akan praktek. Cukup dengan, ini kalau file-nya sih 15 menit. Kita cukup praktek. 5 menit, tarik 8, tahan 8, buang 8. Nanti ini saya matikan, saya ganti lagu ini. Tapi tetap sambil ketika lagunya diganti, tariknya tetap tahan, tarik-tahan, tarik 8, tahan 8, buang 8. Nanti lagunya saya matikan, tutup mata, ambil sikap doa, saya akan berkata-kata narasi. Nanti pas kata-kata narasi, kembali saya rekam. Tapi sekarang saya pause dulu rekamannya. sebelum kita praktek yang pakai audionya orang lain. Tapi tahu ya, yang dipakai filenya, fitmo 888. Masuk aja ke YouTube, ketik olah nafas 888. Nanti soal musik, masing-masing, selera masing-masing, saya sarankan si lagu rohani. Untuk praktek sendiri nanti. Saya stop di rekamannya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri kalau nafas segitiga tadi, tarik 8, tahan 8, buang 8. Kalau saya, saya pakai tutup mata. Ini saya pakai kain khusus untuk tutup mata. Apisan kain yang far, ini terlalu red. ini penutup mata biasa. Saya dobelin. Secara teknik, tarik 8, tahan 8, buang 8. Nanti secara narasi, boleh menggunakan lagu-lagu yang mengolah batin. Yang mengolah batin itu bisa menggunakan kata-kata narasi dari saya, seperti yang workshop 4, atau lagu-lagu yang saya sarankan itu lagu agama, lagu agamanya masing-masing. Atau kalau misalnya saya sering mengajarkan, mengajak nyanyi lagu bareng, itu kan lagu-lagu yang saya sebut, saya anggap netral. Jadi hanya kata Tuhan tanpa latar belakang namanya. Jadi memang lagu Kristen, tapi kata-katanya hanya Tuhan, 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 tanpa menyebut nama Tuhan. Itu pasti bisa dipakai juga. Untuk semua agama sebenarnya, kayak lagunya misalnya Epik G.A.D. itu kan lagunya kan lagu agama yang umum. Itu tujuannya untuk batin kita, hati nurani kita itu menjadi lebih percaya, karena memang faktor dari saya katakan hati nurani, value, nilai, itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Kejadiannya sama, perasaannya bisa berbeda. Apa yang menentukan? Kalau bukan keyakinan, mindset, value, nilai, dari apa yang diyakini. Mungkin sebagai penutupnya, saya kembali ke slide mengenai yang imun, yang menghubungkan antara perasaan, ikilan, dengan kesehatan. Saya balik ke slide lagi saja. Ketika pelajaran modul mengenai sistem imun, saya mau ulang lagi. Untuk kita sehat, sembuh kita itu lewat regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, dan keseimbangan hormonal, maka kita bisa sehat awet muda. Ini saya sebut kita membangun rumah kesehatan. Ilustrasinya membangun rumah, kita maka butuh bahan baku, protein, lemak, karbohidrat yang sehat-sehat, yang halal-halal. Kita butuh mikronutrien, vitamin A, B, C, D, mineral dari besi, zinc, magnesium, kalsium, kalium, itu namanya mineral. Kita butuh antioksidan, biasanya vitamin C, vitamin B itu termasuk antioksidan, tapi biasanya kalau kita nyebut antioksidan kayak flavonoid, anthocyanin, dan seterusnya. Antioksidan juga yang dalam tubuh kita, glutathione, superoxide, dismutase. Nah ini sebenarnya adalah bahan baku untuk sehat. Bahan baku itu harus di metabolisme, dan dalam metabolisme itu butuh katalisator, katalis, yang saya berikan isilah itu ke tukangnya. Nah tukangnya itu apa? Misalnya enzim. Contoh enzim, kalau di mulut kita, kalau kita mengunyah, makanya dokter Tansyutian itu menekankan pentingnya makanan dikunyah. Karena waktu dikunyah itu, mulut kita mengeluarkan enzim, yang diketahui hanya amilase, padahal sebenarnya ada enzim-enzim lain juga. Nah enzim itu misalnya membantu mengolah makanan karbohidrat, di sini ada bahan baku, menjadi apa? Dari karbohidrat rantai panjang menjadi glukos. Nah itu kerjaannya si enzim ini. Maka kita perlu konsumsi enzim, walaupun tubuh kita juga produksi enzim. Misalnya kalau kita mundur lagi ke belakang, ya enzim itu juga diproduksi oleh mikrobium atau mikroba baik dalam tubuh kita. Makanya kita harus minum probiotik. Nah kalau orang kanker misalnya mau nggak mau probiotiknya yang dari hewan, dari jus bro atau water caterer. Yang harus dihindari oleh orang kanker itu produk-produk fermentasi. Karena tidak semuanya fermentasi, itu probiotik. Misalnya tape, alkohol, itu hasil fermentasi, tapi bukan probiotik. Jadi dibedakan antara produk fermentasi dengan probiotik. Nah itu tujuannya supaya probiotik itu menjadi pabrik obat, pabrik enzim. Kenapa? Kita butuh enzim. Selain enzim, kita butuh lagi hormon. Hormon itu misalnya gembira, endorfin. Kalau rasa aman, serotonin, citrosi, melatonin. Jadi hormon itu akan mengatur proses-proses metabolisme. Maka saya berikan istilah yang gampangnya itu seolah-olah kayak mandor yang ngatur tukang dan bahan baku. Tapi kalau kita marah, kita kepahitan, kita takut. Takut sitokin. Makanya kembali lagi ke pelajarannya si David Hofkin. Kenapa perasaan takut itu mematikan? Karena begitu takut, marah, stres. Ini kan hormonnya yang keluar apa? Sitokin, kortisol, dan sebagainya. Ini adalah hormon yang saya sebut istilahnya itu preman. Namanya preman, malah bahan baku dibuangin. Mengacaukan metabolisme. Tapi begitu hormonnya hormonnya, perasaannya baik. Itulah kenapa di sini yang namanya kasih melatonin. Gembira, endorbin. Makanya gembira itu di atasin joy ini. Ini energi kesembuhannya tinggi banget nih. 540 kalau gembira. Damai sejahtera, 600. Damai sejahtera ini adalah serotonin. Cinta kasih melatonin. Serotonin dan melatonin. Regulator tidur. Makanya gelombang otaknya teta, bisa tidur di sini. Jadi nyampu semuanya berhubungan. Ketika perasaannya positif ini, maka kalau menggunakan ilmu energi, energinya tinggi. Tapi bisa dijelaskan juga lewat hormonal. Kalau belajar mengenai hormon dalam tubuh. Di mana tubuh kita ini banyak sekali kelanjar-kelanjar endokrin yang berproduksi aneka hormon. Tapi ternyata sistem hormon manusia itu produksi hormonnya dipengaruhi oleh oleh perasaan. Makanya ada disebut dengan hormon-hormon kebahagiaan, yaitu serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Tapi ada hormon ketidakbahagiaan, seperti sitokin, kortisol, sedangkan oksitosin, endorfin disebut hormon kebahagiaan. Itulah kenapa sebenarnya ketika orang perasaannya positif, maka dia yang muncul adalah hormon-hormon yang baik. Nah hormon itu, saya jelaskan dalam bagian yang sederhana, dia menjadi seperti mandor yang akan mengatur metabolisme tubuh. Percuma makan nutrisi yang mahal-mahal, suplemen mahal-mahal, kalau perasaannya kecewa, kepahitan, marah, dengki, iri hati, yang muncul preman semuanya, bahan bakunya dibuangin sama si preman, ya kagak sembuh-sembuh. Sudah habis puluhan juta, suplemen mahal-mahal, ya kagak sembuh saja. Gimana mau sembuh? Dalam tubuhnya penuh dengan preman. Itulah kenapa modul saya ada modul 9, namanya inner healing, 9A, 9B. Ada modul 7 mengenai self-image terapi. Kenapa? Untuk mengatur perasaan. Itulah kenapa John Kabat-Zinn membuat modul namanya MBSR. Olah rasa, MBSR. Tapi lebih penting lagi, perasaannya kan dipengaruhi keadaan. Kecuali orang punya hati nurani, punya keyakinan, punya belief, punya mindset, punya value yang kuat. Maka perasaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan menakutkan, tapi dia enggak takut, karena dalam hatinya dia percaya Tuhan, dia yakin hidup ini bersama dengan Tuhan. Dia yakin disertai Tuhan. Keadaan menakutkan, tapi dia enggak takut, karena perasaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Perasaannya dipengaruhi oleh keyakinan. Itulah kenapa. Kembali lagi, kalau kepali ke sini, John Kabat-Zinn akhirnya berkata, ini bukan pelajaran olah nafas. Ini perjalanan spiritual, di mana kita punya hati dan pikiran bisa mengambil keputusan untuk hidup di paradigma spiritual ini. Apapun terjadi, saya bersuka cita. Apapun yang terjadi, saya dibenci, saya difitnah, saya tetap mengasihi. Apapun yang terjadi, saya hidup dalam kesadaran murni. Kalau istilah yang lain adalah di sini, Tao. Pure Tao. Tao sejati dalam istilah meditasi. Dalam istilah saya, alignment itu perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau hati nurani kita, atau roh kita, di situ ada Tuhan, maka justru roh ini akan mempengaruhi jiwa. Jiwa itu pikiran perasaan kehendak. Biasanya pikiran perasaan kehendak, itu dipengaruhi sama lingkungan, sama keadaan, sama saldo, sama tetangga, sama mertua. Tapi kalau kita bisa hidup di mana hati nurani ini kuat, kita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Perasaan kita dipengaruhi oleh value yang kita miliki. Mindset otak kita. Beli keyakinan kita. Di mana beli kita ini dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Memang kadang-kadang semuanya di Tuhan-Tuhankan. Kalau saya memang begitu. Kalau menurut saya, apa sumber kesembuhan kita kalau bukan Tuhan? Saya nggak terlalu yakin dengan obat, saya nggak terlalu yakin banget dengan keadaan, saya nggak terlalu yakin banget dengan dokter, berarti saya mengabekan dokter. Saya punya teman dokter semuanya. Saya bukan mengabekan makanan sehat, tapi kalau bicara yang tertinggi, maka kalau saya memilih untuk mempercayai Tuhan. Di sinilah yang namanya value, mindset, belief. Di sinilah yang nanti akan membuat kita itu punya kekuatan batin itu menjadi luar biasa. Maka yang saya menyebut namanya misalnya kebatinan. Padahal sebenarnya ini pelajaran bagaimana kita bisa hidup. Ini kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita malah mempengaruhi keadaan. Dan mestinya kalau kita bisa begitu kan itu luar biasa. Nah inilah modul 15 mengenai hati nurani atau soul healing and miracle. Itu adalah di modul yang mengenai hati nurani ini yang kita serialnya sebenarnya adalah modul 15. Saya ulangin lagi. Dalam modul 15 itu ada apa saja? Banyak sekali pelajaran dari saya, pelajaran dari Ibu Sinta, dari Pak Ustadz Saiful Karim, itu semuanya adalah serial soul healing and miracle. Tidak semuanya yang dari Pak Ustadz Saiful Karim direkam. Ada di saya rekamannya. Tapi kalau misalnya ketik saja masuk YouTube, modul 15. Di mana malam hari ini, kita sesi penutup, tapi saya mendorong teman-teman untuk belajar lanjutannya dari modul 15. Di mana ada istilahnya adalah modul 15.1 itu ayub 1. modul 15.2 itu ayub 2. Nanti ada ayub 3. Itu yang dari saya. Tapi ada dari Ibu Sinta. Dari Ibu Sinta sendiri ada 9 modul yang saya sebut dalam kelompok soul healing and miracle. Di mana 15.B itu Ibu Sinta. Jadi kalau misalnya modul 15.B, Jarod Lijanarko, nanti host-nya saya, tapi yang ajar kan Ibu Sinta. Tapi begitu yang diketik modul 15.B, maka nanti ada mulai dari B1. B1 itu pesan cinta Tuhan lewat sakit. Ini keren banget pelajarannya. Lalu modul B2 itu kesembuhan spontan. Lalu ada B3. Itu mengenai karma. B4 modul box. Makanya kalau nyimak itu nyimak saja satu. Ada waktu lagi 2-3 hari lagi. Kemarin sudah B3. Sekarang modul 15.B4 kesembuhan holistik. Sudah disimak ini modul 15.B4. Berarti besoknya 15.B5. 15.B5, tujuan hidup dan kesembuhan. Sampai nanti ada B9, yaitu pikiran penentu sehat atau sakit itu dipikiran. Itu semuanya di kelompok serial 15. Jadi 15 saja, yang Bu Sinta ada 9, yang di saya ada 4-13 sesi. Ini bisa disimak secara free. Kalau mau bayar, ikut camp. Nanti pelajarannya ini-ini juga. Dilapang lebih. Jadi Bu Sinta juga menurut saya baik banget orangnya. Pelajaran yang di camp berbayar, tapi boleh di-upload. Karena memang mau niatnya menolong orang. Tapi sekali lagi, kesembuhan tertinggi bukan pada makan, bukan pada menu. Tetapi pada patin. Satu pertanyaan. Pak, bagaimana membedakan antara preman dengan detok? Kalau detok, itu kan misalnya makan romil. Racunnya keluar akibat didorong oleh romil dan kondisi yang ada di dalamnya. Tapi kalau orang kecewa, kepahitan, marah, nanti ya mencret juga. Tapi yang keluar itu makanan. Jadi sebenarnya kalau orang, walaupun makan romil, atau makan suplemen-suplemen, banyak yang untuk detok. Ada yang satu paket 15 juta, 10 juta, ada yang sampai 12 juta. mie-nya itu hebat amat ya mahalnya gitu ya. Lalu begitu minum itu, wah B-nya merah, kuning, hijau. Belum tentu detok loh. Kalau dimakan keluar lagi, warnanya akan itu kan memang mengandung suplemen itu kan juga memang ada warnanya. Coba Anda minum B komplek, kan kuning. Kenapa itu berarti detok? Kan bukan. Jadi sebenarnya nggak susah membedakannya. Kalau mau membedakan antara detok dan preman yang keluar, sebenarnya hasilnya. Misalnya pergi ke rumah sakit di tes lab. Atau kalau yang murah ya tes QRMA. Kan ketahuan tubuhnya darah adun apa nggak. Ketahuan itu pakai QRMA. Yang 90 halaman itu. Lalu program detok. Dua minggu dites lagi. 10 hari dites lagi. Itu ya alat nggak bisa bohong. Alat nggak bisa bohong. Kalau bukan alat kan pendapat. Saya minum ini, wah BAB saya warnanya hitam. Wah itu detok itu. Itu kan pendapat. Pendapat orang bisa berbeda-beda. Pendapat dokter berbeda. Pasti pendapat seles. Seles yang jual ya bilang, wah itu detok itu. Yakin, senang nggak itu. Nggak kira-kira senang nggak. Sehat. Yang pikir sehat senangnya itu. Karena diyakinkan. Apa detok beneran? Gimana bedainya? Susah. Yang namanya pendapat. Saya berpendapat detok, bisa aja bukan detok. Kalau mau berpendapat, bagaimana bedainya? Kalau mau akurat, kerugah rumah sakit. Diperiksa. Sebelum program, dan sesudah program itu yang paling akurat. Walaupun memang, kalau orang terjadi detok itu bisa aja. BAB-nya berwarna, keringatnya berbau. Bahkan tidak usah makan suplemen dengan olah nafas aja. Banyak orang yang mengalami begitu. Keringat luar biasa. Saya awal-awal ikut olah nafas ya begitu. Ngete luar biasa. Nggak pakai suplemen apa-apa. Olah nafas aja. Jadi, kalau memang sungguh-sungguh, olah nafasnya diikutin, sehari tiga kali, pagi minimal dua kali, nanti detok juga. Kalau dibantu dengan suplemen detok, saya sendiri juga menjual. Tapi kalau misalnya ditanya, membedakan antara preman dan detok, ya susah. Yang akurat, ya periksa. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi nanti di program-program berikutnya. Pokoknya kalau ada WAXUM untuk alumni camp, nanti saya undang lagi, juga termasuk yang camp-camp sebelumnya, ataupun kelas-kelas sebelumnya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih.